Halo guys, this is here. Welcome to my youtube channel. Di video kali ini aku mau review dan juga merekomendasikan parfum yang harganya tuh di bawah 100 ribuan tapi worth it banget untuk dibeli. Jadi semua parfum ini tuh semuanya dari Miniso dan sumpah dari dulu aku suka banget dan cinta banget sama parfum-parfumnya Miniso dan si Miniso ini tuh selalu mengupdate parfumnya mereka dan sekarang Miniso ada banyak lagi varian-varian parfum yang baru yang sampai bingung mau pilih yang mana kan saking banyaknya. Nah maka dari itu nih supaya kalian gak bingung-bingung mau pilih yang mana ini aku ada beberapa rekomendasi yang wanginya tuh enak banget ya menurut aku dan aromanya juga cukup long less banget jadi wangi parfum yang enak itu menurut aku adalah yang sweet tapi nyegerin banget wanginya soft dan kalem juga gak nusuk nah kalau kalian satu tipe sama aku nih boleh cobain parfum-parfum rekomendasi dari aku berikut ini oke yang pertama ini ada Miniso Ballerina Ode Twilight varian Pink Romance ini harganya 69 ribuan aja dapat 50 mili kayak gini dari kemasannya cukup simple banget ya dan untuk parfum-parfum Miniso itu sudah halal ya guys dan juga sudah terdaftar di BPOM jadi aman ya oke dan berdasarkan keterangan produknya wanginya ini untuk topnya itu ada wangi bergamot dan juga pier untuk middlenya ada wangi peony fresia dan juga rose untuk bagian dry daunnya ada mirabel plump pecoli dan juga wangi honey nah kalau menurut aku sendiri ya si Pink Romance ini tuh wanginya enak banget ada floralnya aromanya nyegerin ada sweetnya juga tapi sweetnya itu tuh yang fresh banget soft juga kalem nah kalau diibaratkan orang ya dia ini tuh tipe-tipe yang kalem malu-malu elegan gitu tapi kalau udah kenal dia tuh ternyata ceria banget dan juga enerjik dan ini wanginya cewek feminim banget sih untuk hasil semprotan parfumnya tuh juga halus banget dan ini wanginya enak banget wajib banget sih kalian punya oh iya FYI buat kalian yang mager keluar rumah tapi pengen beli atau kepoin barang-barang dari Miniso sekarang Miniso itu sudah ada di Shopee juga loh guys jadi kalau kalian gak bisa pergi ke outletnya bisa langsung beli online aja di official store-nya mereka link tokonya aku tulis di deskripsi dan di kolom komentar silahkan di cek ya oke next kita ke parfum yang kedua ada Miniso Oriental Poppy Color of Life Audit Violet harganya kisaran 70 ribuan gitu isinya 50 mili juga oh iya ini tuh varian mereka yang terdahulu ya jadi sama kayak si blooming boket yang wanginya super enak itu loh dan aku tuh suka banget sama wangi parfum ini bener-bener cinta banget cuman sayangnya outlet-outlet di kotaku tuh udah gak ada stok untuk varian ini udah kosong semuanya dan kalaupun ada yang jual online mereka tuh jualnya dengan harga yang lumayan mahal banget dari harga aslinya oke untuk deskripsi wanginya bagian topnya itu ada orange dan apricot untuk middlenya ada wangi rose jasmine peach dan angrek untuk bagian drynya ada gourmet sandalwood emas dan juga vanilla dari ingredientsnya aja tuh udah kebayang wanginya pasti enak banget dan asli emang seenak itu guys wanginya sweet floral fruity tapi soft kalem banget kayak lagi di hutan-hutan fresh hijau gitu loh dan wanginya tuh gak ngebosenin sama sekali mewah dan super elegan banget bisa dipake formal maupun sehari-hari juga cocok banget dan ini aromanya tuh long lasting banget wanginya bisa tahan seharian gitu pokoknya recommended banget deh buat cobain parfum ini dari kemasannya sih simple banget ya tapi tetep kelihatan elegan dengan warna ungunya yang soft banget tapi karena botolnya ini tidak transparan ya jadi susah buat lihat isinya dan untuk botolnya ini tuh lumayan berat ya karena dia tuh kayak botol-botol besi gitu kalau guys Oke next kita ke parfum yang ketiga ini juga adalah balerina Ode toilet varian ambergrace jadi balerina ini ada dua varian yang pertama tadi si pink romance dan yang kedua ini adalah ambergrace jadi kemarin tuh waktu aku beli bingung banget mau pilih yang mana diantara kedua varian ini jadi wanginya tuh sama-sama enak dan masing-masing punya khasnya jadi aku beli aja keduanya nah kalau si pink romance tadi aromanya sweet floral tapi nya gerin kalau ambergrace ini lebih ke wangi-wangi buah yang manis tapi mandarin-mandarin gitu loh ada wangi-wangi jeruk orange tapi agak disamarkan dengan wangi-wangi sweet buah dan bunga yang sedikit mas-mas gitu loh eh gimana ya deskripsinya jadi dia tuh rich tapi gak jelas gitu loh wanginya wangi apa jadi enak aja gitu loh udah enak sekedar enak aja wanginya dan bolehlah buat dicobain dan setelah aku pakai ya kedua parfum ini pink romance dan ambergrace beberapa hari so far aku lebih suka sama si pink romance dan menurut aku ya si pink romance ini tuh juga ketahanan aromanya cukup lumayan lama dibandingkan dengan si ambergrace wangi dari si pink romance juga menurut aku ya enak banget dan aku suka banget sweet segar fresh soft kalem banget dan juga feminine cheerful gitu nah kalau temen-temen pengen cobain juga produk-produk dari miniso boleh langsung kunjungin toko shopee nya di link yang aku tulis di deskripsi dan juga di kolom komentar nah oke deh guys sekian dulu ya video kita kali ini thanks for watching don't forget to subscribe like share dan komen sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye